Intro AP Wiro Utama Diri Ramadan SHMH mewakili Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan untuk memberikan bantuan sembako dan pakaian kepada korban kebakaran di Jembatan Bongkok Jalan Gajah Mada Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha warga Jalan Jembatan Bongkok RT21 Kelurahan Karanganyar Pantai Terakan Barat mendapatkan musibah kebakaran Dari informasi yang beredar, AP berasal dari salah satu rumah warga Dari Ramadan didampingi oleh AP Sofian SHMH Putra Mahkota Adat Mayo serta dua orang wira Adat Mayo lainnya AP Jasrul Abdul Jalil dan AP Agus Mastiyadi memberikan beras, indomie, air mineral, kopi, dan gula di Jembatan Bongkok AP Wiro Utama Diri Ramadan mengungkapkan ini bantuan kecil saja tapi semoga dapat membantu untuk 50 rumah yang terbakar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Wira Utama sekaligus PLA Adat Besar Tidung Kalimantan AP Diri Ramadan SHMH dengan ini datang mewakili atas nama lembaga Adat Besar Tidung Kalimantan memberikan bantuan sembako dan pakaian kepada saudara-saudara kita yang sudah berdana di kanan tepatnya di belakang Jembatan Bongkok ada pun yang kami berikan itu berupa sembako makanan ya dan juga pakaian sehari-hari ya mungkin semoga apa yang kami berikan ini dapat membantu meringankan beban teman-teman yang terdampak bencana Nampak korban kebakaran dari anak-anak yang tidak mengerti apa-apa untuk itu akan dibawa ke Balai Mayo untuk dilakukan bantuan penanganan psikologis berupa pemulihan trauma atau trauma healing Dari Kota Tarakan, Helzer Ramadhania Rahat, Kaltara TV